Intro Seorang jurnalis media routers Issam Abdallah tewas saat meliput kondisi perang antara Hamas dengan Israel di perbatasan Libanon dan Israel Utara, Jumat 14 Oktober. Militer Libanon menyalahkan Israel sebagai penyebab tewasnya Abdallah yang tengah melaporkan kondisi di kawasan tersebut secara langsung. Musuh Israel meluncurkan sebuah rudal yang menghantam mobil sipil milik sebuah kelompok media yang menyebabkan matinya videografer Issam Abdallah, kata komando tinggi militer Libanon dalam sebuah pernyataan yang diposting di situsnya. Seorang saksi routers di tempat kejadian mengatakan Abdallah terkena rudal yang ditembakkan dari arah Israel. Bahkan kantor berita Associated Press dan Al Jazeera pun menyebut hal yang sama. Untuk kejadian ini, Presiden routers Paul Boscobert dan pembinaan redaksi routers Alessandra Galoni mendesak militer Israel untuk melakukan penyelidikan terkait terbunuhnya Abdallah. Kami menyuruhkan IDF Pasukan Pertahanan Israel untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, cepat dan transparan. Sangat penting bagi jurnalis untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, cepat dan transparan. Dapat melaporkan secara bebas dan aman, kata Presiden routers Paul Boscobert. Meski demikian, routers belum menyimpulkan apakah Abdallah benar-benar tertembak karena disengaja atau tidak oleh rudal ataupun peluru Israel. Menanggapi permintaan komentar atas seruan routers untuk melakukan penyelidikan, militer Israel mengatakan Hezbollah telah melepaskan tembakan ke sejumlah lokasi perbatasan. Termasuk penembakan rudal anti-tank yang menghantam pagar keamanan Israel. Tulis Pasukan Pertahanan Israel kepada routers. Militer mengatakan pihaknya mencurigai adanya penyusupan ke wilayah Israel segera setelah peluncuran rudal anti-tank dan pasukan menggunakan tembakan tank dan artileri untuk mencegah penyusupan tersebut. Terima kasih telah menonton!